Halo Mas Bro kali ini saya akan memasang volmeter ini merek Rizoma saya pasang di motor Yamaha n-make ini ada volmeternya sendiri seperti ini ada dua kabel minus dan positif dua ya dan dapat baut dua dua baut ini serta tali tis mungkin untuk pengikat ini nanti rencana saya pasang di bagian sini di dashboard sini saya lubangi dua dua lubang ini ada dua lubang nanti bisa dibaut ini bisa dicopot seperti ini ini nanti bisa dilepas dan pasang ini yang saya baut nanti yang ininya dudukannya ini ini nanti dilupang pakai gunting juga bisa apa volmeter itu sendiri dan apa fungsinya fungsinya yaitu untuk membaca arus tegangan aki pada motor apakah aki motornya masih normal atau tidak bisa dipantau dengan volmeter ini jadi kalau aku itu kisaran 12 volt kalau untuk motor Oke langsung saja ke pemasangan pertama pelot dulu kedua lubang ini untuk dilubangin setelah dilubangi seperti ini ada tiga lubang ya 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 yang dua untuk dudukan yang satu untuk masuknya kabel kemudian pasang dudukan dengan bautnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut ke instalasi ini yang putih ini yang putih biasanya kabel negatif yang merah positif nanti sebelumnya disambungkan kabel dulu biar panjang oke setelah disambung seperti ini ini yang negatif ini yang positif yang negatif bisa di pasangkan nanti dipasangkan di baut sembarang nanti saya pasang disini yang positif ini yang positif ini saya sambungkan di kabel stop kontak yang positif sambungkan ke kabel stop kontak yang warna coklat yang ini ya ini kan ada dua yang satu merah yang satu coklat yang bawahnya warna coklat ini copot saja oke seperti ini mas bro itu sudah disambung ya ini yang kabel merah ini ini yang positif kemudian lanjut yang negatif nah yang ini ini yang negatif yang kabel negatif disambungkan ke baut ini saja baut terdekat selamat menikmati oke seperti ini mas bro sudah tersambung semua ya yang negatif dan yang positif bawah ini ini yang positif ini yang negatif oke kita langsung coba dulu kita tes dia nyala ya normal ini menunjukkan 12,8 volt karena ini posisi mesin belum nyala dan posisi lampunya belum nyala oke tadi setelah saya nyalakan ini polmeternya tambah 13,2 setelah saya nyalakan mesinnya saya coba nyalakan lagi oke nah dia malah bertambah ya dia justru bertambah menjadi 14,3 mungkin karena mesinnya nyala jadi tegannya jadi tambah kemudian saya nyalakan lampu lampu utama dia cuma berkurang 0,1 volt saya matikan saya nyalakan matikan dan lampu sorot saya saya nyalakan ini cuma berkurang 0,1 volt ya klakson oke 13,8 setelah dinyalakan tadi ya mungkin akhirnya mengisi diisi oleh kiproknya jadi tegangannya bertambah oke segitu saja video pemasangan full meter di yamaha n-mac kalau video ini bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe bye selamat menikmati terima kasih